Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nazilfazarah Rahman Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme adaptasi citon di pantai Rulbatu Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi biota laut program studi biologi Selamat menonton Bagi sebagian orang, citon mungkin masih terdengar asing Hal ini tidak begitu mengherankan karena memang hewan satu ini habitatnya di perairan laut atau daerah pantai hingga ke dalaman laut sedang Hanya orang-orang yang hidup dekat dengan pantai saja yang mungkin bisa mengenal citon secara langsung atau orang-orang yang mempelajari mau hidup di laut Citon merupakan salah satu hewan laut dari Vilum Molska Ukuran terbesarnya adalah 23 cm sedangkan panjangnya mencapai 12 cm Hewan ini berbentuk eliptikal Selain itu, hewan ini mempunyai kaki pipi yang menepati seluruh permukaan tubuhnya Cangkang citon ini berupa lempeng-lempengan yang saling tumpang tindih Jumlah ingsan citon ada 4 hingga 8 yang terletak di dalam celah mantel Hewan ini bersifat nokturnal yaitu hewan yang aktif pada malam hari Citon memakan mikroorganisme dan rumput laut yang menempel pada terumpu karang Perlu kalian ketahui, citon itu hewan yang tidak mudah untuk ditemukan Hewan ini mempunyai kebiasaan menempel di batu atau karang laut Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih mekanisme adaptasi citon di pantai berbatu Tapi sebelum ke situ, saya akan menjelaskan pantai berbatu terlebih dahulu Pantai berbatu atau Rocky Shore merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras Pantai ini tergolong unik karena ekosistem ini memiliki keragaman biota laut yang melimpah Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena pantai berbatu memiliki kandungan oksigen yang baik Suplai makanan tersedia dan tinggi jumlahnya Serta pantai berbatu merupakan tempat yang aman bagi mikroorganisme untuk berlindung Pantai merupakan daerah yang mengalami pasang dan surut Ketika pantai berbatu mengalami surut Sejumlah organisme akan mulai kehilangan air ketika berada di lingkungan udara terbuka Citon beradaptasi terhadap gerakan ombak dengan menggunakan kaki-kaki kuat Yang berada di bagian bawah tubuhnya untuk diletakkan pada substrat Dengan cara tersebut, citon akan tetap menempel meskipun ada gempuran yang kuat dari gerakan ombak Lalu ketika menghadapi tekanan salinitas Organisme dari filum molusca termasuk di dalamnya citon Akan melakukan adaptasi dengan cara menutup cangkangnya Citon juga memiliki kaki yang sangat berotot Apabila diganggu, citon mampu mengepalkan tubuhnya sehingga tidak bisa copot Kecuali cangkangnya dihancurkan Citon merupakan hewan yang mampu hidup selama 1 hingga 20 tahun atau lebih Sekian video edukasi hari ini Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video yang saya buat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih